Pemirsa Anda Masih bersama kami di Sketsa Pengawan. Gresik United harus puas bermain imbang kosong-kosong saat menjamu Persipura Jayapura di Stadion Tuban Sports Center minggu sore. Atas hasil ini pelatih Gresik United Stephen Kelches mengaku kecewa dan meminta maaf kepada para fans. Gresik United gagal meraih poin penuh pada Laga Home di Stadion Tuban Sports Center ke Kabupaten Tuban minggu sore. Laskar Joko Samudera ditahan imbang oleh tim tamu Persipura Jayapura dengan skor kosong-kosong. Dalam pertandingan ini Gresik United sebenarnya cukup mendominasi jalannya pertandingan. Pada awal babak pertama sejumlah peluang emas diciptakan oleh Samsul Arifin dan kawan-kawan. Namun kesempatan itu gagal dimanfaatkan menjadi gol. Tim tamu bukan tanpa peluang. Anak-anak Aswari Kardo Salampesi beberapa kali juga mengancam gawang Gresik United. Bahkan tim tamu sempat mencetak golnya di penghujung babak kedua. Namun dianulir wasit karena dianggap offside. Pelatih Gresik United Stephen Kelches mengaku kecewa atas raihan satu poin ini. Ia juga meminta maaf kepada fans dan manajemen Gresik United. Stephen Kelches menyesalkan banyak peluang emas yang terbuang sia-sia. Ketenangan pemain di depan gawang akan menjadi evaluasi pada laga berikutnya. Ia juga mengaku bertanggung jawab atas hasil memalukan ini dan melakukan evaluasi untuk menatap laga selanjutnya. Terima kasih. Sementara itu pelatih Persipura Jayapura, Rikardo Salampesi mengaku sangat bersyukur berhasil mencuri satu poin pada laga tandang ini. Ia juga cukup puas dengan kemajuan timnya. Bagaimana karena aku kata seseorang ini, kami bisa mencuri poin di sana Gresik. Anak-anak-anak ini cukup bagus. Kita buat pertama, kita menemukan beberapa momentum untuk peluang-peluang kembali kita. Itu juga awal sebaliknya. Di bawah itu kita lebih sedikit terdekan. Tapi ada satu situasi yang mungkin interaktif. Kami dapat seborgold, tapi tidak boleh karena rusak. Kemudian ada beberapa komen yang mungkin menurut kami bisa menguntungkan, tapi seperti ada beberapa kejadian yang menurut kami ada handball, tapi ya keputusan wasit sudah diambil dan kami menghargai itu. Tapi bagi kami hasil ini menjadi hasil yang baik setelah beberapa rentan dan hasil buruk yang kami alami, progres dari GIM sendiri cukup meningkat. Hari ini di belakang kami solid, di depan karirnya juga secara kerjasama sudah meningkat daripada sebelumnya. Tentunya akan menjadi catatan untuk pertandingan kami selanjutnya. Tambahan satu poin ini membuat Grisik United merauh empat poin dari empat pertandingan. Rinjanya satu kali menang, satu kali imbang, dan dua kali kalah. Selanjutnya tim asal Grisik ini akan menjamu satu tim lainnya asal Papua yakni Persewar Waropen pada tanggal 11 Oktober mendatang. Sementara bagi Persipura, satu poin ini adalah poin perdana setelah pada tiga laga sebelumnya selalu menelan kekalahan. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.